kesempatannya telah diberikan bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi untuk mempersingkat waktu mungkin saya bisa langsung share slide ke Bapak Ibu sekalian bisa dilihat slide-nya ya Bapak Ibu oke jadi materi webinar kita di malam hari ini adalah membahas terkait bagaimana mensimulasikan security pengamanan terhadap sebuah serangan vulnerability scanning tentunya materi ini mungkin agak teknis ya terkait bagaimana kita akan melakukan simulasi penyerangan dan kemudian bagaimana kita mensimulasikan cara untuk mengantisipasi jenis serangan tersebut jadi diharapkan Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini yang khususnya yang sebagai pengelola web atau pengelola server yang ada di instansi pemerintah maupun perusahaan mungkin kiranya bisa kita berdiskusi di sesi malam hari ini terkait bagaimana cara Bapak Ibu mengantisipasi jenis-jenis serangan yang kerap terjadi di perusahaan atau instansi pemerintah yang kita kelola ya jadi mungkin sebelum saya share materi mungkin kita bisa melihat outline pembahasan kita jadi yang pertama kita membahas pendahuluan kemudian karena temanya ini membahas terkait cyber security tentu saja kita akan membahas secara singkat terkait apa sistem keamanan itu kemudian jenis-jenis serangan yang kerap terjadi ya di dunia cyber kemudian ada kita akan membahas tools ya sebuah tools untuk melakukan scanning untuk mengetahui celah keamanan yang terdapat pada sistem yang kita kelola yaitu tools yang cukup powerful ya yaitu end map ya atau yang kita sebut dengan network mapping kemudian di materi berikutnya kita akan membahas tentang hydra ya atau tools yang umumnya kita gunakan untuk melakukan brute force ya melakukan attacking pada suatu sistem dengan jenis serangan tertentu ya misalkan menyerang suatu layanan SSH FTP HTTP dan lain sebagainya dengan menggunakan tools hydra ini kemudian di sesi terakhir kita akan melakukan demo sedikit terkait bagaimana melakukan penetration testing ke dalam sistem dan bagaimana cara untuk mengantisipasi jenis serangan tersebut ya jadi itu outline materi kita dan mungkin di materi saya di malam hari ini mungkin tidak banyak membahas teori ya karena kita mungkin sudah sering bertemu di periode-periode sebelumnya membahas tentang security jadi saya mungkin di materi ini melanjutkan sesi materi sebelumnya ya yang 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 apa melakukan demo ya terkait bagaimana melakukan aktivitas hacking dan bagaimana cara mengantisipasi dari jenis serangan tersebut ya jadi mungkin kita belum perkenalan diri dulu bagi Bapak Ibu yang belum memperkenalkan belum kenal dengan saya jadi nama saya sulki plisait jadi saya seorang dosen dan praktisi IT di Kota Kendari jadi saya menyelesaikan S1 di Stimik catur sakti kemudian saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di Universitas Gajah Mada jadi profesi saya sehari-hari selain saya dosen saya juga mengelola beberapa sistem ya beberapa website beberapa aplikasi yang ada di lingkup pemerintah maupun perusahaan jadi aktivitas saya erat kaitannya juga dengan cyber security jadi bagaimana mengamankan sistem agar sistem yang kita keluar dapat berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh pengguna kapan saja ya kemudian saya juga sebagai seorang programmer jadi palugada ya kadang saya bikin sistem kemudian saya juga yang mengamankan sistem tersebut ya jadi ini email saya mungkin nanti setelah materi webinar di malam hari ini kita bisa lanjut ke diskusi di email atau di alamat email saya di kiflinux.com kemudian saya juga aktif membagi meng-share materi melalui channel youtube yang saya kelola yaitu di youtube.com user kiflinux jadi saya suka sering membagi materi juga share terkait materi-materi perkuliahan yang saya ampuh ya ini beberapa pengalaman bidang cyber security yang saya jalani jadi saya pernah menjadi narasumber untuk kasus penanganan skimming mesin ATM bersama Polda Sultra kemudian menjadi instruktur cyber bekerjasama dengan Polda Sultra dan LAT lembaga gadat tolaki kemudian saya menjadi seorang trainer cyber security tingkat SMK sejauh Barat di program Mastercard Academy terus menjadi juri lomba LKS tingkat SMK sesultra dan saya seorang IT administrator di pemerintah perguruan tinggi maupun perusahaan swasta yang ada di solusi Tenggara ya jadi eh latar belakang saya sebagai seorang cyber security itu berangkat dari beberapa sistem yang saya kelola saya mengelola beberapa web ya ada eh web yang eh sampai saat ini masih saya tangani dan ada web yang sudah berpindah tangan atau artinya sudah dikelola oleh IT yang baru ya namun akhir-akhir ini saya fokus di beberapa perusahaan yang ada di seorang Tenggara seperti di beberapa media online publik Sultra media kendari dan Mek TV News dan beberapa perusahaan yang di yang di yang di yang saya harasiakan ya artinya private namun ini ada beberapa pengalaman saya dalam mengelola web dan eh materi terkait cyber security yang ingin saya sampaikan di malam hari ini berdasarkan pengalaman ya bagaimana eh saya mengamankan sistem yang saya kelola agar tidak diretas ya oleh eh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jadi untuk mengamankan sebuah sistem tentu saja kita perlu eh mempelajari terkait bagaimana melakukan suatu kegiatan yang kita sebut dengan hackingnya jadi dengan belajar hacking artinya kita bisa mengetahui jenis-jenis serangan apa saja yang bisa kita implementasikan eh untuk melakukan penetrasi ke suatu sistem misalkan kita belajar tentang eh skill injection kemudian kita belajar CSRF XSS dan lain sebagainya ya nah kemudian melalui metode atau teknik tersebut kita mencari target ya artinya dalam proses latihannya itu kita nggak bisa melakukan eh latihan di situs sembarang ya karena sekarang sudah ada undang-undang yang mengatur terkait keamanan web ya keamanan sistem eh sehingga dalam proses latihannya sendiri itu nanti kita perlu membuat sebuah lab ya atau eh misalkan Bapak Ibu punya website ya yang Bapak Ibu kelola bisa dilakukan uji coba ke sistem tersebut kemudian setelah kita mengetahui ya setelah kita implementasikan beberapa metode hacking ke sistem yang kita kelola kita bisa mendapatkan kita bisa mengetahui celah-celah yang terdapat pada sistem yang kita bangun kemudian setelah kita mengetahui hal tersebut tentu saja kita perlu eh mempelajari juga bagaimana cara mengantisipasi serangan tersebut jadi kita jadi seorang IT atau seorang sistem administrator ya atau seorang yang mengamankan sistem dalam hal ini selain dia mampu melakukan serangan ke sistem dia juga dapat melakukan pengamanan terhadap jenis serangan tersebut deh jadi kita jangan menunggu dihack tapi kita belajar untuk hack duluan sistem kita dan jika ternyata berhasil kemudian kita mulai memikirkan bagaimana cara mengantisipasi untuk menghindari orang-orang yang menggunakan teknik tersebut ke dalam sistem kita jadi kita harus coba terlebih dahulu teknik tersebut sebelum orang lain mencoba menerapkan metode tersebut ke sistem kita jadi seperti itu ya kemudian di sini ada eh sebuah gambar yang menjelaskan terkait eh sebuah pengamanan sistem yang kita sebut dengan CIA triad ya atau kita sebut dengan segitiga CIA ya jadi CIA triad itu terdiri dari beberapa kalimat ya yaitu yang pertama adalah confidentiality integrity dan availability jadi di dalam mengamankan sebuah sistem kita tidak akan lepas dari ketiga faktor ini jadi yang pertama itu adalah kerahasiaan atau yang kita sebut dengan confidentiality kemudian kemudian yang kita sebut dengan integritas data atau yang kita istilahkan dengan integrity dan yang terakhir adalah availability atau ketersediaan sistem jadi seorang sistem administrator hendaklah dapat menjamin ketiga faktor ini di dalam sistem yang dikelola ya jadi yang pertama itu adalah kerahsiaan data ya jadi bagaimana kita bisa mengamankan sistem kita dari upaya-upaya peretasan ya yang dapat membocorkan data dan tentu saja sebuah kebocoran data itu sangat berdampak besar terhadap sebuah perusahaan dan konsekuensi terbesarnya itu bisa saja berdampak pada kebangkrutan ya yang dialami oleh perusahaannya sehingga dalam hal ini seorang sistem administrator itu harus dapat menjamin data yang tersimpan di dalam sistem itu agar selalu aman ya jadi sangat banyak metode yang diimplementasikan dalam confidentiality ini ya salah satunya adalah dengan menerapkan metode enkripsi ya bagaimana agar data-data yang ditersimpan di dalam database itu hanya dapat diakses oleh hanya dapat diketahui oleh si pemilik data tersebut kemudian yang kedua berikutnya itu adalah integritas data ya jadi sebuah sistem itu harus dapat menjamin integritas dari data yang tersimpan di dalam sistemnya ya contoh dari integritas data itu misalkan ketika kita menyimpan sebuah data maka data tersebut itu seharusnya hanya dapat dirubah oleh seorang user yang memiliki hak akses sepenuhnya pada data tersebut ya jadi kan artinya tidak lucu ya jika ternyata saldo kita di bank ya misalkan kita punya saldo 10 juta dan orang lain bisa merubah nominal dari saldo yang kita miliki misalkan dari 10 juta dirubah jadi 1 juta dihilangkan nolnya satu angka di belakang nah ini tentu saja berdampak kerugian yang sangat besar terhadap pengguna ya bukan hanya dari sisi pengguna namun juga dari sisi penyedia layanan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut akan dipertanyakan karena seseorang dapat merubah data ya diluar dari pemilik sah dari data tersebut ya sehingga di sini sebuah sistem itu hendaklah bisa menjamin sebuah integritas data yang di yang dimiliki oleh pengguna ya jadi dalam hal ini perlu diimplementasikan sebuah autentikasi otorisasi dan lain sebagainya demi menjamin integritas data agar hanya dapat diakses atau dirubah oleh pemilik data tersebut kemudian yang terakhir itu adalah availability atau yang kita sebut dengan ketersediaan ya jadi kita harus dapat menjamin bahwa sistem yang kita kelola ini selalu dapat diakses oleh pengguna kapanpun itu ya jadi tentu saja jika sebuah layanan tersedia untuk digunakan oleh pengguna ya misalkan kasusnya ada sebuah transaksi yang sifatnya urgent ya sifatnya mendesak untuk di dilakukan pada saat itu tapi ketika seorang pengguna mengakses layanan dia mengetahui bahwa layanan tersebut tidak tersedia atau layanannya down nah tentu saja hal tersebut juga berdampak pada user ya atau pengguna dari sistem tersebut dia dirugikan dirugikan dari sisi waktu dirugikan dari sisi ya waktu ya dari sisi waktu karena ada transaksi yang sifatnya urgent untuk dilakukan seorang pengguna karena layanannya tidak tersedia maka dampaknya si user ya pengguna dalam hal ini tidak dapat bertransaksi ya sehingga tentu saja berdampak pada kerugian dari pengguna tersebut ya begitu pun juga dari pihak penyedia layanan ya ketika layanan tidak tersedia ada transaksi yang seharusnya dilakukan oleh user di dalam sistem tersebut karena transaksinya tidak terjadi atau batal artinya tidak ada income yang masuk ke dalam perusahaan tersebut ya kita bisa analogikan seperti sebuah e-commerce lah bayangkan jika sebuah e-commerce itu mengalami gangguan dalam durasi waktu satu jam atau dua jam itu dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar karena di dalam durasi waktu tersebut itu bisa saja sangat banyak transaksi yang terjadi yang dimana transaksi itu tentu saja dapat bernilai pemasukan oleh perusahaan tersebut tapi karena transaksinya tidak tersedia maka perusahaan merasa perusahaan akan dirugikan karena seharusnya tadinya untung karena layanan terganggu maka dia jadi malah merugi belum lagi faktor kepercayaan pengguna yang mulai menurun karena diakibatkan oleh layanan yang sering mengalami gangguan ya jadi user akan berpikir untuk beralih ke penyedia layanan yang lain disebabkan jeleknya layanan yang diberikan oleh penyedia layanan tersebut misalkan dia akan berpindah dari satu e-commerce ke e-commerce yang lain atau mungkin dari satu provider ke provider lain disebabkan tidak adanya ketersediaan secara full ya support dari full dari penyedia layanan tersebut jadi CIA trade ini ada beberapa pendapat dari para ahli ada yang menyebutkan 5 ada yang menyebutkan tiga yang menyebutkan 4 namun saya di sini mengacu pada CIA trade ini yang yang menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menjadi acuan atau faktor sebuah sistem itu harus berjalan secara amannya kerahasiaan integritas data dan ketersediaan kemudian celah keamanan itu sebenarnya selalu terjadi kapan saja ya misalkan di sini ketika sebuah data disimpan nanti di sana ada upaya upaya untuk mencoba mengambil data tersebut atau mencoba melakukan pengurusakan pada data yang tersimpan di dalam perangkat yang kita gunakan apakah serangan tersebut itu mungkin berasal dari hacker atau berasal dari malware virus ya dan lain sebagainya ya sehingga di sini perlunya sebuah sistem untuk mengamankan data yang tersimpan di dalam perangkat yang kita gunakan jadi misalkan menggunakan antivirus ya firewall ya dan lain sebagainya kemudian celah keamanan juga ada ketika sebuah data itu ditransmisikan atau dikirimkan ya ada kita kenal istilah sebagai serangan MITM atau man in the middle attack ya jadi ketika sebuah data dikirim dari misalkan saya mengirim ya data dari sini ke ke Pak Kurniawan kemudian ada orang ya ada hacker di sini yang berada di tengah komunikasi yang terjalin saat itu ya jadi ketika itu data ditransmisikan nanti ada upaya hacker untuk mengambil data tersebut ya misalkan ingin melihat apa sih email yang dikirimkan oleh Sulkifli Said ini kepada Kurniawan misalkan ya atau yang atau kemungkinan terburuknya data yang saya kirim itu dirubah ya dirubah sehingga bukan menjadi sudah sehingga bukan data yang original lagi tapi merupakan data yang telah dirubah dimodifikasi oleh seorang hacker misalkan situ ya atau yang kita sebut dengan istilah MITM man in the middle attack ya kemudian ada juga celah keamanan ketika suatu data diproses ya ketika sebuah data diproses ada upaya untuk merubah data tersebut data sedang diproses kemudian dirubah sehingga menghasilkan output yang tidak sesuai ya seperti itu jadi ilustrasi dari layanan web yang kita kelola saat ini kita bisa modelkan dalam suatu bentuk klien server ya jadi ada sebuah perangkat klien yang melakukan permintaan ke sebuah server nah jadi si klien mengirimkan sebuah request dan dibalas oleh server dengan memberikan respon dari permintaan si klien tersebut nah di dalam server ini nanti akan terdapat banyak jenis layanan ya misalkan kita menjalankan web server mail server FTP server SSH server dan lain sebagainya ya jadi secara garis besar layanan yang kita akses selama ini bisa kita modelkan dalam bentuk sederhana seperti ini ya ada klien melakukan request dan server merespon request yang dikirimkan oleh klien ya misalkan disini saya meminta sebuah halaman web maka saya menuliskan www alamat situsnya misalkan konsultan indonesia.com maka server konsultan indonesia nanti selanjutnya akan mengirimkan apa yang telah diminta oleh si klien tadi ya dia akan mengirimkan sebuah file dokumen ya file-file dokumen misalkan seperti HTML ya dan file-file web lainnya ya misalkan kalau web itu dia mengirimkan sebuah konten berupa HTML, CSS, JavaScript, dan lain sebagainya nah dari sisi klien disini bisa saja merupakan seorang attacker ya attacker yang coba melakukan serangan kepada sebuah sistem nah tentu saja dalam melakukan aktivitasnya si klien terlebih dahulu akan melakukan yang disebut dengan scanning ya jadi dia akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait target yang akan dituju ya dalam hal ini server selaku penyedia layanan kemudian ketika dia mendapatkan informasi terkait detail-detail layanan yang berjalan di server tersebut selanjutnya berdasarkan informasi yang didapat selanjutnya attacker nanti mulai menentukan jenis serangan apa yang akan diimplementasikan ke server tersebut nah analogi sederhananya seperti itu jadi kita mengenal istilah recognition ya atau yang kita sebut dengan information gathering jadi kegiatan information gathering ini adalah kegiatan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin terkait target ya jadi peretas atau attacker disini sebelum melakukan eksploitasi ke sistem tentu saja dia mengumpulkan informasi terlebih dahulu terkait targetnya tujuan melakukan pengumpulan informasi tentu saja untuk membangun sebuah deep understanding atau pemahaman yang mendalam terkait sistem yang akan diserang ya celah kerentanan yang terdapat pada sistem tersebut misalkan contoh ya misalkan ketika seorang attacker itu melakukan information gathering maka dia akan melakukan pengumpulan informasi terkait IP address dari target ya IP address dari target yang dituju ya kemudian dari IP address itu umumnya kita bisa mengetahui lokasi dari server yang kita bisa mengetahui lokasi server ya dari target yang kita tuju kemudian kita bisa mengetahui status portnya apakah dia open port filter port atau close port ya jadi sebentar kita akan melihat contohnya menggunakan end map ya kemudian bisa mengetahui detail aplikasi yang berjalan pada server target ya jadi misalkan kalau melakukan scanning terus kemudian ditahu disitu didapatkan ada sebuah aplikasi mungkin yang memiliki celah keamanan disana atau memiliki bugs yang memungkinkan celah keamanan tersebut dieksploitasi oleh si attacker sehingga perlunya kesadaran seorang sistem administrator disini untuk selalu memastikan bahwa aplikasi yang berjalan di sisi server ini sudah up to date ya update kemudian dari sisi security dia juga aman ya untuk digunakan untuk berjalan dari sisi server kemudian tujuan dari information gathering itu juga mengetahui website apa saja yang terhosting di dalam server target misalkan di sebuah layanan VPS atau virtual private server itu kan atau layanan hosting bisa terdapat lebih dari satu web yang terhosting di dalam VPS tersebut nah si attacker disini bisa melakukan scanning sehingga dia bisa mendapatkan domain apa atau website apa saja yang terhosting di dalam server tersebut sehingga seorang attacker disini bisa melakukan serangan pada sistem web yang lain yang terhosting di dalam sistem tersebut ya jadi ketika yang sering banyak terjadi saat ini karena kita banyak menghosting web di dalam server kita kita tidak ternyata kita tidak sadar ada salah satu web disitu yang memiliki kerentanan atau celah keamanan dimana attacker bisa masuk melalui salah satu web yang memiliki celah keamanan tersebut nah ketika dia berhasil melakukan serangan dan masuk ke dalam sistem tentu saja dampaknya terjadi dampaknya kena juga pada website-website yang lain yang terhosting di dalam server tersebut kemudian yang berikutnya itu adalah mengetahui source code dari aplikasi ya mengetahui bahasa pemograman apa yang digunakan kemudian mengetahui versi bahasa pemograman kemudian mengetahui jenis database yang digunakan mengetahui sistem operasi ya mengetahui sistem operasi apa yang digunakan pada server tersebut sehingga di dalam jadi semakin banyak informasi yang didapatkan oleh si attacker tentu saja mendukung sangat mendukung keputusan yang akan digunakan ke depannya seperti tools apa yang akan digunakan untuk melakukan serangan atau eksploitasi ke server tersebut nah information gathering ini bisa dilakukan secara manual ataupun dilakukan secara otomatis ya jadi kalau di kita manual artinya kita mengumpulkan informasi itu secara dengan tanpa bantuan tools ya kita melakukan secara manual tapi kalau dengan bantuan tools itu kita aktivitas tersebut itu bisa kita lakukan dengan secara otomatis ya ini merupakan salah satu tools untuk melakukan information gathering yaitu yang kita sebut dengan nmap ya jadi nmap itu merupakan singkatan dari network mapper atau network mapping sehingga kita bisa melakukan mapping terkait kondisi jaringan yang terdapat pada sebuah sistem ya jadi bukan hanya bagaimana kondisi jaringannya kemudian kita juga bisa mengetahui secara lebih detail terkait jenis aplikasi yang digunakan port yang terbuka dan lain sebagainya jadi nmap ini umumnya digunakan untuk melakukan port scanning untuk melakukan scanning terhadap port yang terdapat pada layanan server ya jadi nmap ini seperti tools yang lain ya nmap itu bisa juga digunakan untuk kegiatan mengaudit suatu jaringan ya kita lakukan scanning kemudian dari situ kita bisa mendapatkan gambaran kondisi infrastruktur atau di desain sistem jaringan yang terdapat pada suatu layanan ya jadi nmap ini bisa dengan memanfaatkan tools nmap ini kita bisa mengetahui port yang terbuka ya port-port apa saja yang terbuka port apa yang tertutup kemudian port apa yang di filter ya kemudian kita juga bisa melakukan scanning misalkan dalam suatu jaringan kita bisa mengetahui apa saja host yang aktif dan mana saja host yang down ya atau yang dalam keadaan mati dan mana host yang dalam keadaan hidup kita bisa mengetahui sistem operasi yang digunakan oleh target dan banyak informasi lainnya nah ini contoh perintah-perintah nmap ya jadi penggunaan nmap ini sebenarnya cukup mudah ya kita cukup memasukkan perintah nmap kemudian diikuti dengan target ya alamat IP dari target yang ingin kita uji ya kemudian di sini ada beberapa perintah nmap yang bisa kita terapkan ya kalau untuk defaultnya sendiri teman-teman bisa menulis nmap kemudian diikuti alamat IP target kemudian perintah nmap juga bisa diikuti dengan parameter atau diselipkan parameter sehingga hasil scanningnya itu bisa menjadi lebih spesifik ya misalkan menggunakan ping scan ya ping scan nmap kemudian diikuti dengan SP diikuti dengan alamat IP ada fast scan ya dengan parameter min F ada ada juga perintah nmap untuk melakukan scanning terhadap port tertentu ya misalkan disini kita mau lakukan scanning ke sebuah server untuk mengetahui apakah layanan port HTTP ya disitu umumnya menggunakan port 80 itu terbuka pada sebuah alamat IP tersebut ya jadi kita bisa dengan memasukkan perintah nmap kemudian diikuti dengan min P protokol kemudian diikuti dengan T target yaitu port 80 kemudian diikuti dengan alamat IP dari komputer yang ingin diuji ya kemudian ada top port scan ya yaitu kita melakukan scanning untuk beberapa port yang port ya apa top ya top port artinya port yang sering terbuka ya jadi misalkan disini kalau kita masukkan perintah nmap min min top port 5 artinya hasil output dari scanning tersebut itu akan menampilkan 5 port top ya 5 port yang ditampilkan yang sedang berjalan pada sistem tersebut ya ada 10 top port ya misalkan nmap min min top port 10 diikuti alamat IP kemudian ada perintah nmap lagi yang lainnya misalkan nmap min sv min o diikuti dengan alamat IP ya jadi nanti kita akan mencoba mendemokan terkait perintah nmap ini di sesi demonstrasi ya jadi kemudian ini merupakan contoh hasil scanning menggunakan nmap ya Bapak Ibu dilihat bisa dilihat jadi disini dilakukan nmap kemudian targetnya itu sendiri adalah scan me.nmap.org nah disitu ditampilkan disitu ditampilkan hasil scanning yang didapatkan melalui nmap ini bahwa scan me.nmap.org itu menggunakan alamat IP 6413134.52 nah ini alamat IP nya kemudian di bagian bawah itu dijelaskan ada beberapa port ya ada port 25 yaitu pada layanan SMTP ada port 53 umumnya untuk domain ada port 70 port 80 untuk HTTP ya kalau 443 untuk HTTPS ada 8009 31337 dan lain sebagainya nah disini kita bisa melihat gambaran oh ini ternyata ada beberapa port yang terbuka dan ada beberapa port yang tertutup nah port-port yang terbuka ini memungkinkan seorang attacker untuk melakukan eksploitasi pada status port yang terbuka ya kemudian disitu kita bisa lihat ada detail dari sistem operasi yang digunakan yaitu dia menggunakan Linux ya 2.6. sekian angka-angka ini biasa umumnya menunjukkan versi kernel yang digunakan oleh sistem operasi tersebut ya jadi 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 ini contoh informasi yang kita bisa dapatkan dengan menggunakan endmap ya kita bisa mendapatkan informasi terkait jenis layanan yang berjalan pada suatu server ya kemudian setelah kita mengimplementasikan scanning menggunakan sebuah endmap kita bisa mengimplementasikan jenis serangan yang akan kita gunakan untuk melakukan penetrasi ke sistem tersebut ya jadi salah satunya yang mudah digunakan yaitu brute force ya jadi salah satu alasan pemilihan saya menggunakan brute force ini karena tools ini cukup mudah ya digunakan oleh pengguna Linux ya ataupun Windows dengan mengimplementasikan teknik brute force ini ya jadi sesuai dengan istilahnya istilah namanya brute force ya itu artinya melakukan upaya tindakan melakukan akses ke sistem secara paksa ya yaitu jadi brute force ini macam-macam ya biasa bisa digunakan untuk melakukan cracking ya membongkar security keamanan yang terdapat pada suatu layanan atau bisa juga digunakan untuk membuat suatu serangan ke ketersediaan sistem jadi dia menyerang ke sisi availability nya jadi dia nyerang dari sisi availability dan apa confidentiality kerahasiaan dan ketersediaan jadi kalau ketersediaan dengan menggunakan brute force ini kita bisa membuat sebuah layanan itu menjadi terganggu atau bahkan down ya karena attacker disini akan melakukan sebuah request ya mengelakukan pengiriman sebuah paket dengan jumlah ya dengan jumlah ukuran yang banyak dan besar yang ketika ketika diproses dari sisi server ya itu ketika server tidak bisa memproses request yang sangat banyak maka konsekuensinya server tersebut nanti akan mengalami gangguan ya jadi salah satu contoh serangan itu yaitu dos ya atau di dos ya denial of service atau di dos ya jadi brute force disini kita gunakan untuk melakukan cracking ke suatu target sehingga kita bisa mendapatkan username dari dan password dari target tersebut jadi sesuai dengan namanya brute force itu artinya melakukan secara paksa artinya dia menggunakan metode trial and error disitu misalkan percobaan pertama gagal lanjut lagi percobaan kedua gagal lanjut lagi percobaan ketiga dan seterusnya jadi dia akan melakukan percobaan secara terus menerus sehingga didapatkan sebuah username dan password yang benar yang memang digunakan oleh sistem tersebut jadi karena dia menggunakan metode trial and error artinya dia akan menggunakan beberapa kombinasi kata sandi kombinasi password yang terdapat pada suatu database untuk melakukan pengujian ke tingkat security yang terdapat pada sebuah layanan jadi brute force ini sebenarnya cukup lama dan cukup mudah digunakan namun saat ini masih efektif digunakan untuk melakukan penetrasi ke suatu sistem jadi brute force ini sebenarnya metode yang cukup lama yang sangat lama tapi cukup powerful cukup powerful untuk digunakan melakukan serangan ke sisi sistem ini contoh serangan yang terjadi jika kita implementasikan brute force untuk melakukan maaf kita menggunakan hydra kita menggunakan hydra untuk melakukan brute force ke sebuah sistem yaitu dengan melakukan memasukkan username dan password secara random jadi dimasukkan dulu admin passwordnya password ketika gagal maka dia selanjutnya dia akan berpindah ke password berikutnya yaitu admin dengan password dengan password p at ss word kemudian dia berpindah lagi pada jenis serangan berikutnya dengan login admin password 12345 nah ini dilakukan secara terus menerus sehingga didapatkan username dan password yang sesuai daripada target sistem seperti itu bisa kita lihat disini bahwa hydra ini itu menyerang pada port 80 yaitu pada http gate form jadi dia menyerang di port http yang berjalan di port 80 kemudian ini targetnya yaitu 192 168 101.55 seperti itu jadi bisa dibayangkan ya jika database nya ini bisa sampai jutaan password ya probabilitas atau kemungkinan tebakannya berhasil itu menjadi besar ya apalagi jika dia menggunakan database dengan ukuran dan password yang bervariasi dengan ukuran yang besar apalagi sekarang itu ada ya database dictionary password itu yang ukurannya sampai 4 giga 5 giga jadi bisa dipastikan datanya itu jumlahnya ada jutaan password ya dan bisa saja salah satu password anda itu ada di dalam password list tersebut seperti itu sehingga dalam penentuan passwordnya juga kita perlu teliti ya kita perlu menggunakan kombinasi password yang rumit dengan jumlah karakter yang banyak dengan kombinasi simbol angka dan lain sebagainya jadi semakin rumit maka potensi untuk di crack ya menggunakan hydra ini bisa di minimalisir jadi target serangan brute force ini tentu saja penggunaan kata sandi yang lemah ya atau kita sebut dengan weak password ya atau yang kita biasa kenal dengan istilah common word ya 12345 abc defg kemudian apalagi qwerty ada 1 sampai 8 1 sampai 9 dan lain sebagainya ya jadi password yang bisa ditebak oleh seseorang ya ini merupakan rawan ya artinya jika anda menggunakan weak password maka kemungkinan untuk di jebol oleh oleh metode brute force ini juga akan memiliki tingkat potensi yang cukup besar ya seperti itu kemudian target dari serangan brute force ini yang tidak mengimplementasikan sistem keamanan berlapis ya artinya sistem keamanan itu hanya bergantung pada satu jenis autentikasi ketika username dan passwordnya sudah diketahui ya sudah selesai se-attacker berhasil masuk ke dalam sistem karena tidak dilepisi dengan sistem pertahanan yang lain artinya di dalam membangun sebuah sistem kita perlu mempertimbangkan ya kita perlu memperhitungkan terkait penggunaan sistem keamanan berlapis sehingga sistem kita bisa menjadi jauh lebih aman ya ketika sistem pertahanan pertama itu berhasil ditembus oleh seorang attacker artinya kita masih punya sistem pertahanan terakhir ya jadi kalau layanan sekarang itu sudah banyak yang menerapkan to factor authentication ya artinya ketika ada proses autentikasi nanti mengirimkan konfirmasi melalui nomor SMS ya melalui melalui WA melalui SMS atau mungkin melalui email ketika kita mengkonfirmasi ya ketika kita mengkonfirmasi email atau WA tersebut baru bisa di kita masuk ke dalam sistem ya jadi misalkan ada seorang attacker yang mengetahui password kita username dan password selama kita tidak memberikan kode OTP maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam sistem kita ya kemudian yang berikutnya itu sistem tidak menerapkan limit pada proses autentikasinya ya jadi banyak terjadi disini bahwa sebuah sistem itu bisa dilakukan percobaan login secara berulang-ulang tanpa ada batas waktu jadi seandaklah sebuah sistem itu bisa menerapkan limit berapa maksimal jumlah login yang diperbolehkan pada sistem yang kita bangun misalkan dalam hal ini kita hanya memperbolehkan tiga kali login setelah tiga kali login gagal silahkan coba lagi besok gitu tapi yang terjadi saat ini itu banyak bahkan seribu kali login pun bisa login pertama gagal masukkan login kedua masukkan login ketiga keempat kelima keenam ketujuh keelapan dan seterusnya tidak ada limit disitu sehingga jenis layanan seperti ini sebenarnya yang rawan untuk diserang yang menggunakan metode brute force ini sehingga penggunaan limit autentikasi dan otorisasi di dalam sistem kita itu perlu di perhatikan kembali kemudian terakhir itu adalah file hash ya atau file yang terencrypsi ya yang dihasing yang tersimpan pada suatu database ya itu bisa juga di crack dengan menggunakan metode brute force ini ini tadi kita sudah membahas nmap ya jadi nmap ini untuk melakukan information gathering untuk mengetahui port atau celaka yang terbuka pada sistem kemudian yang terakhir ini adalah hydra yaitu sebuah tools untuk melakukan penetration testing ya jadi hydra ini merupakan sebuah tools untuk menebak ya atau meng-crack sebuah password ya top pair password atau dalam hal ini meng-crack username dan password yang terdapat pada sebuah sistem ya jadi dia itu di bawah lisensi GPL ya versi 3.0 dan untuk versi terbarunya itu Bapak Ibu bisa download melalui github ya jadi ada github.com vanhauser THC THC Hydra ya namun tentu saja dalam penggunaan tools hydra ini tidak di tidak di peruntukan untuk penggunaan ilegal ya hanya untuk keperluan pengujian sistem keamanan di secara legal seperti itu ini beberapa contoh perintah yang bisa digunakan menggunakan hydra ya jadi kita bisa melakukan birthforce login ya jadi ya bruteforce kemudian bisa melakukan bruteforce terhadap sebuah layanan SSH kemudian melakukan bruteforce terhadap suatu layanan FTP atau yang kita sebut dengan file transfer protokol ya jadi bisa kita lihat di sana umumnya hydra ini hydra ya kita masukkan perintahnya kemudian diikuti dengan alamat IP target kemudian diikuti dengan metode postnya ya misalkan di sini untuk bruteforce login web ya di situ kita masukkan http form post ini jika formnya itu mengimplementasikan metode post di sana ya kemudian diikuti dengan directory login username user password dan password password kemudian diikuti dengan database yang akan digunakan misalkan di sini l username.txt dan password adalah password.txt itu untuk bruteforce login web untuk bruteforce SSI itu menggunakan perintah hydra min l diikuti dengan username min e username.txt terus password password.txt kemudian diikuti dengan protokol yang digunakan misalkan dalam hal itu adalah SSH slash slash diikuti dengan port target yaitu untuk SSH dan FTP jadi di untuk sesi demonstrasi kali ini saya akan fokus untuk melakukan bruteforce terhadap sebuah layanan SSH ya nanti dari sisi server kita bisa melihat ya jadi itu anggaplah itu dari sisi attacker ya anggaplah kita memiliki kepribadian ganda di situ kita sebagai seorang attacker dan kita juga sebagai seorang cyber security nah untuk metode serangannya sendiri tadi kita menggunakan bruteforce ke port protokol SSH ya di port 22 ya kalau FTP itu di port 21 kemudian nanti kita dari sisi servernya dari sisi penyedia layanan kita melakukan pengecekan jika di sana terdapat sebuah bruteforce ya upaya-upaya untuk melakukan untuk menembus sistem autentikasi SSH yang berjalan di dalam layanan kita jadi untuk ngeceknya sendiri itu bisa di direktori farlogout.log atau bisa di direktori farlogout seperti itu ya jadi ini sebentar adalah teknik untuk mengamankan layanan SSH pertama nanti kita akan mencoba mengganti port jadi dari port default yang ada di dalam sistem kita misalkan dari port 22 kita bisa ganti ke port yang lain misalkan di di port yang bukan merupakan default port dari layanan tersebut terus kemudian kita bisa membuka kita membuat public key nya ya public dan private key dari layanan SSH kita kemudian kita disable layanan SSH root login disable password based login on your server dan melakukan pembatasan pada layanan IP table namun disini nanti saya akan menggunakan IP table ya saya menggunakan IP table untuk melakukan filter terhadap jenis serangan tertentu ya jadi ada apa traffic yang kita perbolehkan dan apa traffic yang kita larang ya misalkan ada ada traffic ya ada traffic masuk menuju port 22 itu kita bisa block dengan menggunakan firewall ya misalkan kalau firewall di Linux itu menggunakan IP table ya atau menggunakan ufw nah ini disclaimer saya jadi sebelum kita masuk ke sesi demo mungkin saya bisa disclaimer dulu bahwa materi ini hanya ditujukan untuk proses edukasi ya hanya untuk keperluan pendidikan jadi ketika tools ini disalah gunakan artinya itu sudah bukan di luar wewenang saya ya itu bukan menjadi tanggung jawab saya jadi silakan teman-teman bapak ibu digunakan ilmunya dengan bijaksana ya apalagi sekarang undang-undang ITE ya ada upaya-upaya melakukan pengurasakan di sistem maka konsekuensinya adalah kita akan berusaha dengan hukum seperti itu oke jadi saya bisa langsung demo ya saya bisa langsung demo ke bapak ibu sekalian saya saya buka CMD terlebih dahulu ya saya share screen dulu CMD power cell jadi saya langsung demokan jadi disini saya pakai end map untuk melakukan scanning kemudian untuk penetrasinya nanti kita pakai Hydra ya saya share screen dulu power cell oke bapak ibu bisa dilihat ya screen saya ya mohon konfirmasinya bapak ibu kalau didengar iya kelihatan pak oke 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 ya jadi jadi terlebih dahulu kita masuk ke directory download ya sekarang kan saya ada di ada berada di directory user asus ya kemudian saya masuk ke download saya les dulu saya masuk ke directory compress ya jadi saya sudah mendownload disitu bisa kita lihat disitu ada THC Hydra dan ada end map master ya jadi untuk scanningnya sendiri kita bisa pakai end map ya tapi kalau bapak ibu mau yang lengkapnya itu bisa pakai Kali Linux itu kalau senjatanya disana cukup banyak ya tools-tools untuk melakukan penetrasi sistem disana cukup banyak cukup lengkap sehingga kalau saya sendiri merekomendasikan bapak ibu pakai Linux Kali Linux gitu oke kita masuk ke end map master si di end map master saya masuk ke end map master dulu ini kita bisa lihat disini bahwa bahasa bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat apa membuat tools end map ini menggunakan bahasa C ya bahasa .cc ini .cc.h dan lain sebagainya nah kita bisa menjalankan end map.exe kita bisa lihat disitu ada beberapa ada beberapa manual ya ada beberapa petunjuk terkait penggunaan end map ini ya ada beberapa parameter yang bisa digunakan ya jadi kalau kita mengacu pada slide tadi kita bisa lihat terlebih dahulu kita perlu mengetahui alamat IP dari target jadi kita bisa ping jadi disini saya menggunakan media online yang saya kelola ya silakan bapak ibu cari bisa disini ya untuk latihan lah misalkan saya ping dulu publik Sultra nah disitu kita bisa melihat alamat IP dari situs media online yang saya kelola ya yaitu 128.199.99.24 nah ini merupakan alamat IP nya kemudian setelah kita mendapatkan alamat IP selanjutnya kita lakukan perintah end map selanjutnya kita lakukan perintah end map ke alamat IP tersebut ya 128 kemudian 199.99.24 nah ini jadi dia akan melakukan scanning disitu ya dia akan melakukan scanning ke alamat IP yang kita definisikan di layar terminal ya lahir command line sebentar jadi kecepatan scanning itu ya tentu saja bergantung dengan seberapa cepat perangkat komputer kita memproses atau seberapa bagus kondisi jaringan yang kita miliki ya jadi kalau kondisi jaringan mendukung proses scanning nya juga bisa dilakukan dengan cepat ya sebentar ini masih masih loading ya kita menunggu terserah 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 Pak Sur ya Pak ya jadi ini masuk ini masuk di komen prom ya ya masuk di komen prom Pak Oh cendaya ya di cendaya nih kalau disini saya pakai power sale disini tapi sama saja PowerShell and Prom boleh atau pakai kali Linux boleh lebih mantap lagi kalau Pak kali Linux itu cukup kalau Windows ya agak ada ya kurang mendukung OSnya ya kurang mendukung artinya eh kita perlu mendownload toolsnya secara manual Pak Iya kalau pakai Windows sudah ada paketnya sudah pakai pada saat diinstal nanti dia sudah include beberapa tools di dalamnya berarti kan ada-ada-ada alamat N metnya ya ada Pak ada jadi nanti bisa di download itu nanti nanti tulisnya di slide ya ada yang pasti muncul di slide ya Oke sebentar eh nmap jadi saya downloadnya di github bisa-bisa ditulis git sebentar github ya kita sambil tunggu scanning ini ya sambil saya coba share alamat downloadnya eh gimana tadi share screen di ini jadi saya tulis di bagian bawah langsung betul github.com slash nmap slash nmap ini seperti itu deh nanti di download file zipnya Pak di download file zipnya terus diekstrak nanti masuk cmd ke folder ekstrakan itu Oke sudah selesai screeningnya sebentar saya kembali lagi Pak ya saya kembali lagi ke comment line tadi sudah selesai proses screeningnya saya share screen dulu share Oke Bapak Ibu bisa dilihat ya di situ halo halo bisa didengar suara saya iya kelihatan Pak Oke lanjut Oke nah jadi nih ini hasil scannya jadi ditampilkan di sini ada di situ ada beberapa port yang terbuka ya jadi ada port dua-dua di sini yang akan terbuka yang terbuka port SSH ya kemudian ada SMTP ada domain ada port HTTP juga ya karena kan dia menjalankan web ya kalau menjalankan web kan artinya port 80 nya dia harus terbuka ya merupakan port HTTP dan port 443 itu untuk HTTPS nah jadi kita fokus ke melakukan eksploitasi ke port dua-dua ya di sini port dua-dua yaitu layanan SSH jadi kalau hasil skinnya seperti ini sebenarnya berbahaya ini ini cukup berbahaya sebenarnya karena SSH itu kan secure cell artinya kita melakukan remote ke server menggunakan protokol SSH ini ya jadi ketika attacker di sini berhasil masuk ke dalam SSH artinya nanti dia bisa masuk ke dalam servernya kita ya dalam VPS nya virtual private servernya kita sehingga di sini dalam mengkonfigurasinya port dua-dua ini bisa kita buat filter atau close ya artinya hanya dapat di remote berdasarkan alamat IP tertentu atau berdasarkan MAC address tertentu ya seperti itu sehingga tidak bisa diakses oleh sembarang alamat IP ya Nah kita setelah kita ketahui disitu bahwa port dua-dua ini terbuka ya jadi di slide tadi kan ya saya tunjukkan yang bisa di eksploitasi dengan menggunakan hidra itu kan ada port SSH ya ada FTP port SSH di port dua-dua FTP di port dua-dua-satu kemudian HTTP di port 80 ya bisa jadi namun disini fokusnya kita adalah dari sisi SSH ya secure sel kalau kalau dulu ada telnet tapi sekarang orang sudah pada melek lah kalau telnet itu kan ndak transkripsi ya jadi orang pakai sisa kemudian setelah saya mendapatkan informasi terkait target kemudian selanjutnya saya masuk ke dalam Hydra ya saya masuk ke Hydra sebentar THC Hydra THC Hydra Master nah disini bisa kita lihat disini Hydra itu membutuhkan yang namanya wordlist ya jadi disini kita bisa lihat ada password list dan ada wordlist kalau wordlistnya sendiri itu saya gunakan sebagai username dari target dan password list itu saya gunakan untuk password ya artinya kan dalam melakukan aktivitas penetrasi ya peretasan itu kan artinya kita dua ya ada dua kemungkinan apakah kita tidak tahu username dan password kita sama sekali tidak tahu username nya dan kita sama sekali tidak tahu password dari target yang akan kita lakukan yang akan kita uji ya atau kemungkinan kedua kita tahu username nya tapi kita tidak tahu passwordnya jadi kalau yang kemungkinan kedua itu lebih besar peluangnya karena artinya kita sudah tahu username nya artinya kita cukup melakukan brute force dari sisi password nya gitu kan jadi misalkan saya akan melakukan pengujian dari dua sisi ya misalkan dari username anggaplah ya kita tahu kita tidak tahu username dan tidak tahu password kemudian kemungkinan kedua kita tahu username nya kita tidak tahu password nya jadi kita cukup menuliskan hydra 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 x ya disitu nanti ditampilkan nanti ditampilkan beberapa petunjuk ya ditampilkan beberapa parameter manual terkait penggunaan dari hydra ini ya jadi kalau example nya dibawah ini hydra min l user ya jadi sudah diketahui user nya kemudian password nya itu mengacu pada password list kemudian yang di cracking disini adalah di protokol FTP nya ya jadi jadi kalau port HTP port SSR artinya hydra x kemudian diikuti dengan username nya min l ya hydra min l word list ya word list kemudian password nya itu adalah password kemudian diikuti dengan SSH protokol nya SSH kemudian diikuti dengan alamat IP nya alamat IP target jadi kalau alamat IP target tadi itu adalah 128 199.99.24 ya sebentar saya lihat dulu ya betul 24 sebentar hydra 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 min l word list kemudian min p password list kemudian diikuti port 128 199 99.24 ya oke sekarang dia 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 sekarang melakukan brute force ini bisa kita lihat disitu dia sekarang melakukan percobaan brute force ke dalam sistemnya kita ya ke alamat IP 128 199 titik 99.24 nah ini nah kalau brute force ini artinya pada metode pertama ini artinya kita tidak mengetahui username nya dan tidak mengetahui password nya jadi kita pakai database username dan menggunakan database password yang mana di dalam wordlist.txt ini berisi database password jadi sangat banyak daftar password dan dan sangat banyak daftar username dan dilakukan percobaan secara berulang-ulang satu persatu ya nah ini dari sisi user nya jadi kita menunggu ini jadi berhasilnya berhasil atau tidak nyetebakan kita menggunakan hydra ini ya sangat bergantung dengan database ini ya database wordlist ini jika ternyata di di dalam wordlist ini ada password nya kita ya potensi untuk di crack juga itu akan besar ya seperti itu ini masih menunggu ya masih menunggu nah kita sekarang sekarang kita coba melakukan pengecekan dari sisi server nya ya kalau dari sisi server bagaimana kita bisa melihat itu dari sisi server itu kita bisa melihat bahwa oh ini ada upaya login ini ke dalam sistem jadi ada log nya dia jadi log nya itu ada jadi tercatat semua disitu di dalam server nya jadi log inilah sebenarnya yang digunakan seorang sistem administrator untuk melakukan pembuktian secara hukum bahwa ini ada upaya peretasan ke dalam sistem kita atau yang digunakan oleh orang forensik ya misalkan wah ini ada upaya peretasan ke sistem ini bisa jadi barang bukti yang nyerang itu dari alamat ini terus kemudian yang dia serang itu port sekian kemudian dia memasukkan username password ini dan lain sebagainya nah itu kita bisa lihat dari sisi server nya jadi dari sisi server kita masuk melalui aplikasi remote SSH ya seperti putih ya pakai putih saya saya masuk putih dulu nah ini saya putih itu saya dari sisi attacker tadi ya sekarang saya coba masuk dari sisi pengelola sistem lah 19 ya 24 ini ya bisa dilihat ya saya masukkan saya masukkan saya masukkan password root saya masukkan password nya dulu oke oke saya sudah berhasil masuk ke server ini ya saya sudah ada di server sekarang ini kita bisa lihat ya kita bisa lihat melalui log ya di log itu nanti ketahuan disitu ada upaya ada upaya percobaan login ke dalam sistem kita jadi kalau di server yang saya kelola ini detail minf var log out.log ya sini akhirnya oke kita bisa lihat disitu nah ini ini ada upaya-upaya login ini ini kalau kita lihat disitu file ini ada file ada percobaan login ke dalam sistemnya kita ini file file lagi ya ini ini serangan brute force ini ini serangan brute force ini 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 file file gagal gagal terus artinya dia belum menemukan password yang yang tepat ya dia belum menemukan username dan password yang tepat di dalam sistemnya kita tapi kalau ini kalau dibiarkan secara terus menerus ini berbahaya ini sebenarnya ini ada upaya mengambil alih sistem yang kita kelola ini dengan memasukkan username dan password secara random nah bisa kita lihat disitu bahwa yang ini alamat IP nya ganti-ganti ya yang melakukan peretasan ini ada 128 147 182 202 128 199 nah ketika kita mendapatkan alamat IP yang digunakan oleh attacker ini nanti selanjutnya kita bisa masukkan ke dalam firewall ya kita bisa memasukkan ke dalam firewall agar proses brute force nya ini bisa dihentikan lah begitu nah ini nah ini ini file password ini kan ini banyak sekali file password jadi gagal terus dia gagal terus dia karena dia masih melakukan coba-coba ya masih melakukan trial and error nah dia masih melakukan trial and error disitu nah ini ada unsable user ya kemudian ada apa lagi nah ini jadi ini sebenarnya barang bukti kalau mau dibawa kerana hukum ini sebenarnya sudah sudah cukup untuk jadi barang bukti ya bahwa ada upaya untuk melakukan peretasan ke dalam sistem kita seperti itu ya seperti itu misalkan kalau kita coba lihat dari sisi apa tadi dari sisi attackernya kalau dari sisi attackernya pasti ini masih nyerang dia masih jalan kan dia dia masih jalan ini dia masih jalan dia masih mencoba melakukan login ke sistemnya kita nah jadi salah satu tekniknya itu adalah ini saya stop dulu ini jadi salah satu tekniknya itu tadi adalah kita bisa memblok ya kita bisa memblok alamat IP attacker melalui melalui servernya kita ya melalui server Linux yang ada di yang kita kelola ya dengan memasukkan perintah IP table coba saya stop ya jadi saya sudah hentikan jadi saya sudah stop ini brute force nya jadi kalau saya cek di server pasti prosesnya berhenti tuh prosesnya juga pasti berhenti tadi kalau saya cek dari sisi server kemudian saya kemudian saya coba kemudian saya coba termin F ya ya jadi sudah sudah berhenti ya karena saya sudah hentikan passwordnya tadi ya jadi jadi serangan brute force ini sebenarnya cukup berbahaya ya jadi misalkan kalau apa namanya kalau si apa kalau sistem administratornya ini tidak monitoring ya tidak melakukan monitoring di lognya ini dia bisa dia bisa kecolongan disini jadi perlunya seorang sistem administrator untuk selalu melakukan monitoring log ya ada upaya-upaya login mungkin ada upaya-upaya melakukan apa namanya ada upaya-upaya melakukan serangan skill injection di protokol HTTP dan lain sebagainya sehingga dengan begitu kita bisa melakukan block ya kita bisa melakukan block ke alamat IP ini sehingga kita bisa menghentikan jenis serangan brute force tadi ya kita masukkan ke dalam IP table kalau kita masukkan ke dalam IP table sebentar IP table min H sebentar jadi saya coba masukkan alamat IP nya tadi ya saya coba masukkan alamat IP nya jadi si si attacker tadi itu alamat IP nya ini ya ini bisa kita lihat disitu ada 125 162 209 251 ya jadi banyak sekali itu kita bisa block lah misalkan jadi sebentar jadi cara block nya kita bisa masukkan perintah IP table ya disitu misalkan disitu sebentar 209 sebentar saya catat dulu tadi alamat IP si target peretasnya tadi 209 251 nah anggaplah ini ya kemudian kita selanjutnya kita bisa masukkan perintah firewall ya IP table ke dalam ke dalam ke dalam ke dalam yang kita kelola ya jadi kalau saya tulis IP table min H ini masih kosong ya masih kosong kita bisa masukkan itu kita bisa memasukkan alamat IP dari si attacker tadi kita bisa masukkan alamat IP ke dalam servernya kita sehingga si attacker tadi nanti sudah tidak bisa lagi nyerang ke servernya kita jadi kita bisa lihat ya disini ada beberapa ada beberapa perintah ada beberapa perintah yang bisa digunakan nah ini jadi saya bisa share screen ya saya stop dulu saya share screen contoh perintahnya ini contoh perintahnya ya ini saya dapat ada blok SSH and FTP access to specific IP and network range jadi kita bisa ngeblok alamat IP tertentu untuk melakukan akses ke layanan SSH atau FTP yang berjalan di dalam sistemnya kita ya misalkan seperti ini ya block or disable SSH access nah kita bisa masukkan perintah IP table kemudian chain input kemudian sourcenya ya jadi sumber jadi alamat IP penyerangnya dimana alamat IP penyerangnya itu dari jadi kita masukkan dulu perintahnya sebentar kita sudah lihat ya contoh perintahnya seperti ini kita kembali lagi ke apa namanya terminal terminal Linux disini ya disini kita sudah masukkan IP table min i input min s nah di min s ini kita ganti kita ganti ke alamat IP dari si attacker itu tadi nah alamat IP nya si attacker itu tadi adalah 1 2 5 1 6 2 kemudian 2 2 0 9 nah ini saya dapat dari log nya tadi ya jadi kalau di kita ngecek di log itu nanti akan ketahuan itu alamat IP nya alamat IP dari attacker ya yang melakukan percobaan login kayak dalam sistemnya kita ya 2 009 titik 251 nah kalau saya sudah masukkan seperti ini di dalam server nya kita artinya semua alamat IP yang berasal dari 125 162 209 251 itu menggunakan TCP port TCP terus destination nya itu destination nya port nya itu adalah SSA Kita lakukan reject. Kita tolak itu. Langsung di-drop paketnya itu. IP table min i input min s yaitu alamat IP attacker yaitu 125162.209251. Kemudian jika tujuan portnya itu adalah SSA atau port 22 itu kita bisa ambil tindakan yaitu kita lakukan reject atau kita bisa pakai drop di situ. Bisa pakai reject atau bisa pakai drop. Ketika saya enter, artinya kita sudah berhasil memblok alamat IP dari si attacker. Jadi kalau kita lihat di IP table. Sekarang kita coba uji coba lagi. Kita coba uji lagi menggunakan SSA. Saya menggunakan Hydra. PowerShell. Saya ulang lagi perintahnya. Nah. Dia tidak akan berjalan perintah ini. Tidak akan berjalan dia. Kenapa? Karena kita sudah blok alamat IP dari si attacker itu. Sehingga ketika dia mencoba melakukan serangan brute force lagi untuk yang kesekian kalinya itu tidak akan berhasil dia. Akan gagal dia. Karena alamat IP dari target kita sudah masukkan ke dalam servernya kita. Seperti itu ya. Oke, Bapak-Ibu mungkin di sini ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak-Ibu sambil kita, sambil demo ya. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa langsung raise hand. Oh iya. Baik. Terima kasih. Oh, sudah ada yang mau bertanya mungkin. Oh iya. Silakan Pak Kurniawan. Silakan Pak langsung saja. Kita buka sesuatu yang menjawabnya. Scanning Nmap ini kan apakah menggunakan extension XC ya? Yang kedua, apa dia? Open source. Yang ketiga, dia berbasis aplikasi web atau Android gitu. Terima kasih Pak Sorok. Oke, terima kasih banyak Pak Kurniawan ya. Jadi, Nmap ini open source Pak. Open source dia. Jadi, bisa di download melalui link GitHub tadi. Dan di link GitHub tadi itu bisa dilihat bahwa ekstensi dari Nmap-nya ini pakai XC, executable. Artinya dia bisa jalan di Windows juga. Bisa jalan di Windows, bisa jalan di Linux. Kemudian, terkait penggunaan Nmap ini sebenarnya dia tidak dibatasi oleh satu jenis device tertentu. Misalkan laptop ya, dia juga bisa jalan di perangkat smartphone, bisa di Android. Jadi, kalau di Android itu kita kenal dengan istilah termux. Termux, terminal Linux itu bisa kita implementasikan di sana Pak. Terkait penggunaan Nmap ini. Jadi, itu sebenarnya seorang sistem administrator untuk memudahkannya itu sekarang ada IDS ya Pak ya. Ada IDS, ada IPS. Intrusion Detection System. Atau yang kita sebut ya Intrusion Prevention System. Jadi, kalau IDS itu artinya sebuah sistem yang bisa mendeteksi secara otomatis jika ada sebuah serangan ke sistemnya kita. Jadi, kemudian nanti dia akan mengirimkan notifikasi bahwa, oh ini ada upaya peretasan ke dalam sistem. Ada, terusnya itu namanya IDS Pak, IPS. Jadi, kita tidak perlu melakukan monitoring secara manual lagi ya. Apalagi sekarang Cyber Security itu juga sudah berbasis AI ya. Ada istilah Artificial Intelligence for Cyber Security ya itu. Jadi, proses monitoringnya jika ada upaya peretasan ke sistem itu bisa dilakukan secara otomatis. Bisa mengirimkan alert atau deteksi dini ya. Ada upaya serangan ke dalam sistemnya kita untuk seperti serangan brute force, scale injection, dan lain sebagainya. Mungkin bisa dipahami ya Pak, Bapak, Ibu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Jadi, langkah-langkahnya cukup mudah. Nanti Bapak, Ibu tinggal download Nmap. Dipelajari tentang Nmap, cara scanning gimana. Tentu saja perlu pengetahuan terkait bagaimana mengoperasikan command line ya. Karena kita pakai CMD, pakai terminal ini, kita harus memiliki pengetahuan untuk mengoperasikan command line. Apalagi command line itu kan mainnya perintah ya. Kita memasukkan perintah di layar hitam. Kemudian perintah tersebut nanti selanjutnya akan dieksekusi oleh terminal ya. Kemudian pemahaman juga terkait penggunaan tools-tools ya. Terutama tools-tools hacking ya itu. Itu kalau Bapak, Ibu ingin belajar itu pakai Kali Linux itu sudah menurut saya sudah cukup bagus ya. Apalagi tools-tools di dalam Kali Linux itu sudah include semua di dalam. Sehingga Anda bisa melakukan pengujian sistem menggunakan tools yang tersedia di Kali Linux. Kemudian dari situ juga kita bisa mengantisipasi. Misalkan orang yang cuma melakukan attacking ke server kita dengan serangan seperti ini. Misalkan itu cara mengantisipasinya seperti apa. Seperti itu mungkin Bapak, Ibu ya. Jadi kalau tidak menggunakan sistem otomatisasi artinya proses monitoringnya itu kita lakukan secara manual. Artinya seorang sistem administrator itu harus rutin melakukan pemantauan di sisi server bagaimana kondisi server kita saat ini. Tapi kalau yang punya budget lebih ya itu bisa beli IDS ya. Bisa beli IPS, intrusion prevention system, intrusion detection system. Sehingga sistem tersebut itu bisa di otomasi ya. Sehingga proses monitoring itu bisa dilakukan oleh secara otomatis oleh mesin ya. Jadi setiap ada serangan saja Lantul langsung mengirimkan notifikasi ke sistem admin seperti itu. Tapi kalau tidak mau yang lebih advance-nya lagi ya harus monitoring sendiri. Kita pantau ya. Jadi seperti itu ya terkait penyampaian saya di malam hari ini. Jadi saya bisa share slide lagi ya. Jadi ini ada beberapa langkah-langkah yang bisa diimplementasikan untuk mengamankan SSH. Bapak, Ibu bisa mengganti portnya ya. Jadi bukan pakai port 22 ya. Tapi mengganti mungkin dengan port yang dengan nomor port yang lain ya. Misalkan seperti 1943. Sehingga bisa meminimalisir lebih mempersulitlah seorang attacker itu untuk mencari tahu. Dia perlu mencari tahu nomor port dari layanan kita terlebih dahulu. Kita bisa juga, kalau di sesi demo tadi itu saya menggunakan IP table ya. Sehingga jadi kita perlu monitoring dulu. Ternyata jika memang betul ada serangan, kita ambil alamat IP-nya, kita masukkan ke dalam firewall, dalam IP table. Sehingga ketika ada akses ya, ketika ada akses dengan alamat IP yang sudah kita block tadi, maka dia tidak akan bisa nyerang ke dalam sistemnya kita. Seperti itu. Ini contohnya ya. Misalkan kalau allow traffic itu artinya traffic itu diperbolehkan masuk ke dalam sistemnya kita. Nah jika kita membuat sebuah rules, kita bisa mendefinisikan, oh ini seperti semacam serangan lah ke dalam sistem. Sehingga firewall nanti secara otomatis akan menolak traffic tersebut masuk ke dalam sistemnya kita. Seperti itu. Oke Bapak-Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya mungkin bisa tutup materi saya di malam hari ini. Jadi ini, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan sesi seminar malam hari ini. Terima kasih banyak. Mungkin itu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Bapak-Ibu sekalian? Terkait tentang materi kita, tentang web funerability yang dibawakan oleh Pak Zulkiflisahid. Mungkin sudah tidak ada ya? Izin Pak moderator, mungkin kita bisa sesi foto bareng dulu. Oh iya. Oke, mungkin Sebelum kita tutup materi kita pada malam hari ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu. Dipersilakan untuk Bapak-Ibu sekalian mengaktifkan kameranya biar kita bisa melaksanakan sesi foto bersama. Dipersilakan Bapak-Ibu yang ingin masuk di sesi foto bersamanya. Cek, Bapak-Ibu sekalian bagaimana? Ini ada sebagiannya. Dipersilakan Bapak-Ibu sekalian kita foto bersama, jadi dimohon untuk menyalakan kameranya. Biar kita bisa foto bersama. Oke, mungkin bisa langsung di capture saja Pak. Bisa capture saja langsung. Baik. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Ya, demikianlah materi kita pada malam hari ini yang dibawakan oleh Pak Zulkifli Hasan, selaku partisi cyber yang berjudul Simulasi Sekuriti terhadap serangan web vulnerability scanning. Demikian, saya tutup dengan ucapan wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. selamat menikmati. Salam. Selamat menikmati. Terima kasih.